Yang tegak buknya nih, dilihat teman netizen yang tegak Nah ini, udah 5, 4, 3, 2, 1, open the door Open the door Dalam rangka di ulang tahun Hairi M Hairi, M nya apa sih? Muhammad Wow, tidak bisa dibercandai lagi Sudah, kalau udah begitu yaudahlah kita mau ngomong-ngomong Kayaknya, sengaja langsung gue tembak aja Giar Dan dipercandain Jadi ulang tahun airi yang ke? 13 Dibalikin 31 Aku udah buat Q&A tanpa sepengetahuan kamu Jadi aku udah nanya-nanya ke netizen Dan pertanyaan apapun yang mereka mau tanya kita, kita harus jawab Are you ready? I'm ready Oke Pertanyaan pertama Lah, HP-nya mana? Oh ini dia Sorry, terlalu banyak HP kita Iya Nih ya Pertanyaan pertama Datang dari At Reza Baye-Bae By the way, aku mau kasih tau Jadi Aku udah janji ke mereka Kalau misalnya pertanyaan mereka Masuk ke Youtube Bakal kasih hadiah Kamu udah siapin kan uangnya? Ketitembak Ketitembak Aku mau bikin doang Yang baik retumb dia Selamat buat kamu At Reza Baye-Bae Pertanyaannya? Baye-Bae ya duitnya dipake ya Kak Hairi Kenapa akhirnya mantap Untuk memilih kisah putri sebagai pasangannya? Jawab ya Kak Hmm Karena Apaan sih ini? Ya bener nih Kok kayaknya bakal di karang ya? Kayak gak dari hati Kalau orang tau jawabannya tuh Kayak langsung gitu kan Ini sebenernya religi banget sih Beneran Ya gimana-gimana? Ya kan kalau tiap berantem sama dia tuh Pasti kan Masih Atau pacaran Atau pacaran Masih agak bimbang Ini bener gak dia jodoh gue ya? Bener gak ya? Kayak gitu Akhirnya tiap masalah itu Tiap sholat Tiba-tiba dia ngubungin Tiba-tiba dia ngubungin Ada aja Terus apa-apa Terus ternyata Kayak mikir Apa dia bener jodoh gue? Jadi setiap Kamu habis sholat Lagi berantem nih Iya Terus kalau kamu habis sholat Aku langsung ngubungin gitu Iya Tiba-tiba ada entah WA Atau DM dari dia Kayak gitu loh Biasanya rata-rata Kalau orang berantem itu kan Entah ada yang diem-dieman Gontok-gontokan Atau gimana kan gak tau Terus tiba-tiba Dia WA terus Dan itu bukan sekali dua kali Berulang-ulang Dan timingnya tuh Kenapa pas Habis sholat terus gitu loh Ya mungkin itu jawaban Dari doa gue kali ya Gitu Itu doang udah Karena aku WA Habis sholat Terus ya karena gue emang udah tau deh Kapan sholat Salah satunya Salah satunya Salah duanya? Ya Ngeletikin umbilin ketawa nih Ayah gak masak Ini kan pertanyaan netizen Ya yang keduanya Ya kira gue ngelawak Kasih politikin umbilin ketawa Gitu tuh Keduanya tuh Karena sifatnya dia sih Sifat dia tuh kayak Ya orangnya care Ibu pun galak Ngomong aja tuh Yang jangan kayak Yang kayak mama Arisan gitu loh Kayak Iya Ini udah tegap banget kan ya Nggak Nggak saya bercanda-bercanda Relax lagi Apa sifatnya? Sebenernya dia orangnya care banget Care dan care Terus kayak Ya sifat Ini karena dia anak pertama kali ya Dan gue anak kedua kali Dia tau cara Gimana Ngetreat Anak kedua Kayak gitu loh Namanya cowok kan Kalo udah ketemu pasangan Dia kan pasti ya manja abad Ibu pun di luar sosok galak Kalo udah di dalam rumah mah Manjanya kelihatan Jadi gimana manja ya coba Gimana manja Kan tadi udah Gimana cue pra sekarang Pokoknya Itu Kalau buat kalian Kalian bilang Hyri itu cool Gitu Enggak Nggakpupil aku Akunku Tudo Nih ya Hyri itu bisa ngambek Misalnya kayak Pulang kerja Nggak ditanya Hari itu ngambek Sendiri kubah IELnya bisa ngambek Ngambek Nah pulang Hetanya sama kami pulang kerja criminals Hei buat arah cowok, jangan kalian soko di luar ya Oke Dari, sekarang yang kedua Dari Agnes Ross 18 Wah, Agnes Ross Mau ngelawak dulu? Deskripsikan sifat Satu sama lain Siapa dulu? Kamu dulu, Ande Hairi itu Ini sifat ya, kalau sifat itu kan Emang bawaan Itu udah seperti itu Yang dari awal kenal Sampai sekarang gak berubah, dia tuh Sifatnya sangat baik Yang kedua, baik itu loh arti Maksudnya, ya emang anaknya Sepeda-sepeda Baik-baik Baik-baik Gletikin gue dong, pingin ketawa nih Gak support istri deh Terus Family man banget Jadi Ibaratnya kayak Semua Tentang keluarga Pasti dia utamain Jadi gue ngerasa tenang Oh, berarti nanti kalau persoalnya gue berkeluarga sama dia Gue nanti punya anak Dia pasti bakal keren sama gue dan anak-anak gue Bukan tipikal cowok yang Cuek Yang kayak, ya gue udah kerja Gue gak mau capek di rumah Enggak, akhir itu Bahkan kayak Waktu Mbaknya ART-nya pulang kampung Dia tuh mau nyucu baju dia sendiri Jadi itu Dengan segala apa yang dia punya Dia bisa nyuruh orang lagi Tapi Ya kalau gue bisa kerja sendiri Kenapa enggak Kayak gitu Terus yang ketiga Bertanggung jawab Dan sejauh ini sih jujur ya Semoga Jujur terus Amin Dan itu bertanggung jawab sih Yang paling penting Dia tahu Tanggung jawabnya sebagai laki-laki Sebagai seorang suami Itu apa Love you Love you too Kamu apa Kalau Kiki tuh Paling suka tuh Sifatnya keibuan Terus Dia tuh gampang memancing orang Keibuan tuh Maksudnya gimana Aku nyusukan-nyusuin orang Gimana sih Kan ibu nyusuin anaknya kan Maksud Keibuan nih gitu Pantasan berat badan gue nambah ya Berat badan kamu kan nambah pas Dari pas kita pacaran Berat kebadan kamu nambah Enggak Pas habis nikah lebih Pas habis nikah lebih berat lagi Betul lah Iya Apa karena nafas ya Keibuan Itu sifatnya keibuan banget Dan dia care banget sih orangnya Kayak Even pun dibalik kesibukan Yang super sibuk ya Tapi dia tuh tetap Kayak ada waktu buat Waktu buat gue Dan waktu buat keluarga Dia masih ada tetap Diutamain juga sama dia Kayak gitu loh Terus Dia tuh orangnya suka Memancing orang Even pun orang itu memendam Tapi dia tuh bisa kayak Mancing orang tuh buat Ungkapin apa yang dia rasain Kayak gitu Jago ngulik Jago ngulik Tapi jago ngulik tuh bukan Diulik-ulik dengan kata-kata ya Dengan Gimana ya Dengan cara penyampaian dia tuh Jadi orang kayak kepancing gitu Kata-kata Dengan kata-kata Dengan kata-kata Umum gitu loh Jadi kayak Kita tuh Terang-terangan Aku tetap lagi di pejabat kan Karena pandai berkata-kata Duken kiki 2024 Anit ya Dari SVR PT R31 Itu lu ya V? Bukan SVR PT R Suprapit nih 31 Please jawab Gaya favorit kalian apa? Gaya ya Gaya apaan nih? Masa? Gatau Gaya Masalah Aku baru ulang 13 Yang ngerti gitu Kan kemarin ulang 13 di KFC Eh Gak apa-apa Aku cinta KFC Iya Masih ada foto jenis dari KFC Aku udah selesai kontrak gak? Apa? Kamu tau kan? Masa aku yang jawab? Kalau kamu Kalau kamu Kajib Gaya Masa aku mau yang jawab? Iya Akhir itu Paling suka Gevernya dia Yang di atas Misionaris ya? Iya Namanya ya kan? Tapi Di pinggir kasur Iya Benar Benar Gue kan suka diseret-eret Kenapa sih? Kalau di atas kasur Mendung-dung kulnya Jadi kurang Jadi kurang full ya? Kadang-kadang pas abis kayak gitu Kok susah digerakin Kesemutan jadinya Lo juga merasakan yang dia Bener kan? Iya Kalau dia Paling suka apa? W O T Oh iya Kan semua cewek-cewek suka itu deh Iya Kameraman gue Si Facebook Apa anci Apa anci Itu gaya Kiki yang paling favorit banget Tapi kamu suka gak? Eh suka Karena? Gak gerak Sialan Itu ya guys yang dijawab ya Sama Airi ya Lanjut Dari Sina Anders Kortania Bagaimana Biar bisa selalu Mencintai pasangan Setiap hari Dan menerima kekurangannya Masya Allah Bacanya yang Terima di apa adanya Paling kunci disitu sih Karena kan Kalau kita lihat Kalau lihat dari fisik Orang bakal menua juga kan dia Dan dari fisik pun Orang habis-habis Bakal menggendut juga Kan fisik itu Gak akan bertahan selamanya Kayak gitu kan Kalau kita terima di apa adanya Kita terima dengan tulus Ya bakal langgan-langgan aja Satu lagi Yang kedua itu Jangan ada yang ditutup-tutupin aja Apa yang terjadi di luar Samping hanya ke istri aja Jangan sampai ke orang lain Karena Istri itu kan sahabat kita Selamanya Sampai kita mati Kalau prinsip gue sih Kayak gitu ya Jadi itu Menurut Airi adalah Tadi Jawaban dari pertanyaan Bagaimana Biar bisa selalu mencintai pasangan Setiap hari Dengan cara Mencintai tulus Terus sama Terbuka Terbuka Tapi Maksudnya Kalau Itu kan Itu berarti Cara itu Supaya kamu terus mencintai aku Gita Iya Kalau Mencintainya Dari fisik itu Ya orang mungkin Cowok gampang Kalau mencintai aku Dari apanya sih sayang Dari sifat Karakter kamu Jadi kamu Merem dong Gak ngeliat muka Karena sifatnya Menurut aku Lebih cantik Daripada fisik Seiring orang itu Baik Tapi katanya Kalau cowok itu Makhluk visual kan Pasti ngeliat Kamu sebenarnya Gak suka sama fisik aku Suka Sebenarnya gini loh Masalah Jadi berantem deh Jadi Enggak Masalah Gini Iya berarti Enggak suka-suka Suka banget Sebenarnya Enggak Fisiknya Ini Pasti kita Juga suka dengan fisiknya Dia Kok bisa begitu Karena itu kan Gimana Kalau mencintai hanya Kecantikannya doang Kayak face-nya doang Pasti itu bosen Lama-lama Kayak kita liat artis 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 luar negeri Misalkan Dia kan udah cantik Baet gitu kan Cantik banget Kayak gitu Kan Kalau kita liat Tepatnya kan kita Bosen Yang kita butuh Yang bukan fisiknya Tapi kalau sifat Dia yang baik Otomatis Dia juga cantik Dari luar dan dalam Tapi kan pas lagi Emang kan Giatnya fisiknya Emang kayak gitu Liat fisik Kalau aku sih Bagi perasaan Gila Itu gak bisa Gue bantai Terima kasih Sehingga Kalau gue Apa yang jadi di fisik Dia tetap gak ngeliat Tapi emang bener Terima pasangan itu Apa adanya Apa yang terjadi Kokel loh Maksudnya jarang loh Kalau cowok kayak gini Gue pikir Cuman Cuman godong Maksudnya Maksudnya sayang Aku tuh sempet Sepet berpikir ya Kayak aku tuh Gak bisa Yang namanya Kayak orang-orang Misalnya Punya hubungan tuh Friends with benefit Atau one night stand Yang kayak Ketemu langsung Gitu Jadi aku terus Pake perasaan Buat kayak gitu Nah Aku kira cuman Ceweknya tuh ada juga ya Cowok yang Kayak gitu Kalau aku jujur Aku liat kamu dari fisik Pertama fisik Karena Dia kan cowok Aku kan harus Karena aku Gagal move on dari mantan aku Reza Rahadian Kan Kok seri yang brewak pokoknya Agak-agak mirip Sama Reza Rahadian Terus aku tuh pengen suka Kalau Kamu tuh udah Gak pake baju gitu loh Mau liat dada digeraknya gak? Gak keliatan ya? Buka, buka Dikat aja Gak pede Karena gak keliatan juga Gak sih Bener-bener Kalau aku ya Selalu inget Kebaikan Kamu Jadi bisa aku kesel banget sama kamu Kita pasti ada kesel sama pasangan kan Tapi Terus kalau kamu tidur Terus aku suka liatin Kamu Sekarang kan Berapa kali Kalau lagi tidur Pasti Aku lagi ngeliatin kamu kan Terus aku ngeliatin Dan Nimbulin Rasa bersyukur aku punya kamu Apa yang udah kita lewatin bareng Apa yang udah kamu Kasih ke aku Gitu loh Kebaikan-kebaikan kamu Itu yang ngebuat aku jadi Terus cinta sama kamu Atas rasa syukur itu Itu kalau aku Lanjut ya Dari Lydia Ayla Asya 242 Kakak pernah gak sih Dari setelah menikah Sampai sekarang Berantem Sampai berhari-hari Pernah waktu itu sekali Tiga hari berantem Lantang banget jawabnya Kita bisa tutupin Kita bisa tutupin loh Hidupin rumah tangga kita Yang backpack aja Tapi kan sama rumah tangga Wajar ada berantem Dimana ceritain Pas kapan itu? Pas bulan puasa kemarin Yang mana ya? Masa buka acaranya Yang mana sih? Oh Itu tiga hari berantem sama dia Jadi itu Salah satu adaptasi Karakter kita Jadi Kan Aku baru pacaran sama dia Itu baru tujuh bulan Jadi Dan kita kan Gak pernah kumpul kebo ya Gak tinggal baru Jadi kita gak tau tuh Asli ya Jadi pas tujuh bulan Menikah Baru bener-bener kenal tuh Pas setelah menikah Dalam satu rumah Kayak Oh ternyata hari tuh Ada sifat yang seperti ini Oh mungkin juga hari kekiki Juga ada yang sifat kayak gitu Iya Salah satunya Dan mungkin kita berantem Kemana itu gini Perbedaan cara kita Memandang sesuatu Contoh Misalnya Menurut Hairi tuh Kalau kita menjamu tamu Itu harus full Misalnya kayak Full dampingin ya Full dampingin Kayak gitu Iya sayang Full dampingin Jadi kayak misalnya nih Aku Karena misalnya aku punya acara Hairi tuh selalu ada Dari awal acara Sampai akhir acara Sebenernya disurut pandang aku Kalaupun Hairi misalnya ada kegiatan Gak apa-apa kan tuh acara teman-teman aku Jadi Nah tapi Hairi punya prinsip seperti itu Enggak Gue mau nemenin dulu Ya Tapi pada saat Hairi punya acara Karena gue punya prinsip yang Oh yaudah ini kan acara teman-teman Jadi mungkin Tiga jam gue cukup lah Untuk beramah-tamah Tapi menurut Hairi Enggak Lo harus teman gue sampe selesai Gitu Nah itu tuh yang Jadi gue kayak Tiba-tiba Sayang Aku izinnya mau ada acara ini Nah Hairi tuh gak suka Harusnya Lo keluarin dulu Sama acara gue Baru punya acara Kayak gitu Ya tapi Ya penyesuaian lah Wajar kan Namanya juga baru berapa bulan nikah Kan gitu Belum tau sifat Mungkin masih ada sifat yang Belum bisa terima Kiki belum bisa terima juga Jadi itu kan Yes Harus kita saling-saling Sama-sama menerima lah Betul Dan yang paling penting tuh Diem-dieman Kenapa kita butuh diem-dieman Karena Hairi Tipikal yang Kalau lagi Emosi atau marah Itu dia butuh Tenang dulu Ya butuh waktu buat sendiri dulu Jadi Ya udah Gak bisa diganggu Kalau diganggu Nanti jadi kayak Prak Jadi pecah Jadi mendingan diem dulu Tapi kita terus satu kamar ya sayangnya Satu jam tapi diem-dieman Kayak kok aku tidak disentuh olehnya Gitu Jadi Cuman pas udah Yaudah udah tenang Udah ngobrol Oh kamu nyamperin aku ya ke lapor pak Ada meeting ya Enggak Habisnya bikin kita ngobrol Oh itu berantem yang lain lagi ya Oke Masa dibahas Ya pokoknya adalah Pas pacaran Jadi kayaknya Bebas dilapor pak Pas pacaran Enggak sayang udah nikah itu Oke Aus gak sih kamu Aus Seriusnya kita ngomong Meloncerocos mulu gitu kan Terkini kan terus panggil ya WAN Tereng 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 Ini Bawa apa nih WAN hari ini Wah ini memang teh spesial Ini teh yang kayak bebek bu Apa tuh Kok teh kayak bebek? Teh sosor Waaaaaah Oh ini teh sosor Kalau ini? Ini juga teh ini Teh yang lucu banget Teh apa sih? Teh kocak Iyaaah Abang Gue kira ini Teh yang ada rambutnya Apa itu? Teh botak Iyaaah Belum nyuman Pihak gitu Kek tepung ini Dikirat ini teh Yang ada tepungnya Apa itu? Teh bolu Bu saya hijau Buk 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 Bentar kita tanya Teh bolu itu maksudnya apa? Kalau bolu pake tepung kan Kan botak Kan botak Kan sesama abu Sesama abu kan Kau tau Udah minum dulu ya Lucu banget Lucu banget Ini lucu banget Kamu tapi tau gak maksud Asal muasal kenapa? Tau Kenapa ada botak Ada kocak Dari mana asalnya? Perancatan awalnya apa? Ya aku tau Teh apa? Teh poh Jadi gini loh sayang Nah ini ya Ini lucu nih Kan tadi yang pertama Teh sosor Dari apa? Teh apa? Teh sosor Ini makanya kalau ada build-in Kita bisa main-main kayak gini nih Kalau ada build-in nih ya kan Nah dipelaskan jadi teh sosor Yang kedua kan Teh kocak Dari teh apa aslinya? Teh kocak Teh kotak Nah Teh kotak Aku pelaskan ke botak Aku belaskan ke teh botol Aku pelaskan ke teh bolu Botolannya Nah ini berarti dia yang salah kan? Enggak Ambil setolnya Apa? Kan boh juga bisa Jadi gak nyamu kan Sama aja kan Teh boboan Karena botol sama bolu Sama Maksudnya gini loh Sayang gini nih Karakternya Kalau orang kan teh kotak Kan ingetnya taknya kan? Jadi makanya jadi teh kocak Nah karena kotak Atau botak Kalo dari botol ke bolu Masa Teh apa berarti? Teh pentol Kan tol juga Botol pentol Masih agak jauh Deketin lagi Apaan dong? Teh Deket ya Deket ya Deket ya Deket ya Deket ya Misalkan gini Ah ini mah Teh yang Banyak Oh gini Ah ini mah Teh yang kena nyamuk nih Teh bentol Jadi botol Bentol Totol Totol Gitu Kalo pentol Kejauhan Kalo bisa cari yang Tetep B Tetep tol Gitu Tetep B tetep tol Udah ketemu? Botol Botol kan sama aslinya Bener kan? Kan emang teh botol Itu kan emang teh botol ada Ah capek gue dah Oke pertanyaan terakhir ya Eh belum leh Dari May Unscore Ruri Kalo nanti punya anak cewek Dikasih nama siapa Kalo anak cewek Siapa? Namanya cewek itu siapa ya? Kamu udah kepikiran belum? Belum Kalo aku udah ada Apa? Pokoknya aku mau nanti Punya anak Tapi baru cewek Namanya Melody Ya waktu itu kamu udah cerita Melody Melody Geiska Nah bakalnya belum dapet tuh Hairi Kita gak bikin marga Nyatuin nama Kamu mau jadi marga nama Hairi tuh? Engga sih pingin aja Di nama anak ada nama Bapaknya Ya berarti bener pengen Jadi malu katanya enggak Kalo marga tuh bukannya kayak Di itu ya Marga apa itu Marga itu Nama belakang kali ya Nama belakang Berarti kamu mau jadi Hairi Kita gak bikin kayak Kakiri gitu Masa Melody Geiska Kakiri Kairi Kiki Putri gitu Atau Kikari Kikari Keren juga tuh Kikari Kiki Hairi Kikari 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 Putri Kalo cowok Kikara Siki Hairi Putra Iiii Bagus tuh Kalo cowok Sekarang kamu mikir Berarti kamu setuju ya Melody Namanya Deal Melody Hercules Hichara Masa gak mau Masa nama anaknya Hercules Terpunya pasukan Jepang Jadi Hercules Jepang Kan Hichara tuh nama Jepang Kalo di Gitu kan Jangan Ganti Cuma yang lain Apa ya Belum nyari nama lagi Kamu gak punya nama kesukaan Sebenernya sih suka nama Kesukaan tuh Kayak Jibril tuh suka Gak tau kenapa Tapi Karena pas baca filosofi Kalo di Islam tuh Gak boleh Naruh nama Malekat Di nama anak Makan Enggak Banyaknya Mikail Turiduan tadi tuh Perjaga petul surga Tadi tuh Gak tau Tapi kelakonnya kayak neraka Ini air neraka ya Tiba-tiba Tiba-tiba air neraka Sebenernya sih Pingin ada namanya Kayak Jibril suka sih Kayak Jibril Apa Kihara gitu Keren sih kayaknya Kihara berarti Kihara Kihari Kihara Kihari Kihar Bukan Kihar Gitu Aku kan Kih Biasa Kih Aku kan KH Kihara Kihari Kihara Ranya apa Putra Nernya Putri Oh keren Bagus Pinter ya istri kamu Cium dong kalo pinter Oke The last question Datang dari Ini kan padahal Aku ngasih pertanyaan Buat orang-orang Yang butuh duit ya Tapi nih temenku Ikut loh Siapa Neng-Neng Buat apa Neng Hayri bete gak Kalo gue curhat terus Mengganggu aktivitas Malam Jumat kalian Untung gue lebih Diprioritasiin sih Neng Kau masalah itu Neng Jadi pas udah selesai Baru Ngeponnya Neng Iya Nanti pangg Ngepon kan Halo Tadu Neng Ya Yaudah Jadi gak apa-apa Gak apa-apa Berarti gak sebel Gak sebel Pernah sebel Ya tapi kan udah selesai Tapi kan sebel Kalo misalnya pas Lagi Mau Pemanasan Terus tiba-tiba Ditelepon Ah Sial Jadi turun lagi Malah nonton Netflix Jadi Oke Kalo begitu Mending langsung aja Kita telepon Neneng ya Ya dia dapet video call Neneng Kita langsung tanya Dan klarifikasi Ke Neneng Risma Wulandari Halo Ya pake jubab dulu dah Masuk Youtube nih Kake Ah udah Malah pake lingerie lagi Ini unicode Luma belum apa-apa Udah ngebar kisah mulu Kalian pasti pengen LED kan Dan yang gak pengen kerudung Ini dia Iya Lu yang Beruntung Buat video call Neng Gak emang Gak emang Gua nyusul Gua nyusul Kenapa gua nanya Lu rasa tenang gak ada yang gua video call Banyak tau yang pengen gua video call Tidak Tidak Lu gak mau di video call lu Karena terakhir kita video call lu Menunjukkan sesuatu yang tidak enak untuk dilihat Apa Did you remember Lupa Yang terakhir gua gosip Terus lo bilang kayak Dede mau liat gak deh Tadi gua Ini Gua liatin dia Bentar ya Di ini Di apa Di pakaian kotor Apaan Bukan Bukan Buk Linjeri Hari yang bilang Hari yang bilang Apa kan tepung Hari Gitu Ya orang linjeri ya Linjeri lucu Kostum Kan nenek gak usah tau Dia pun polos banget Neneng Nah ini sekarang Nanti kalian bisa liat buka neneng disini Oke Kalau tadi belum boleh Jadi Lu tadi nanya Udah dijawab sama Hayri Neng Keganggu gak Kalau misalnya neneng lagi Telepon Terus Di malam jumat kita Untung gua diprioritasi Neng Apa Untung gua diprioritasi Jadi pas setelah Melakukan hal itu Baru direpon lu neneng Enggak Karena neneng tau Kayak Kan kan neneng tau jadwal tekiki Kan tekiki 2 hari tuh ke Bali kan Dia tau jadwal Pasnya Pas tekiki kerja Kan gak bakal 2 hari Terus Abis dari Bali landing Terus langsung kesensi kan Terus malam-malam Neng mikir kayak Wah Kayaknya 2 hari Kayak Gak mungkin Enggak Gak dulu loh Terus kebetulan banget kan Neneng pas telpon Orangnya neneng kayak langsung Instinct gitu Kayak Nih pasti kalian mau gini dulu ya Gitu Sangat pengertian kan Aku ngeliat sekali neneng Terima kasih neneng Terima kasih pakain Ini pas telpon Tentalku Berlumetan Terima kasih padu Tentang-tentang Korea Neneng tuh Menopon di waktu yang Tentang terus ya Kan dia tau deh jadwalnya Dia tau Dia ngeliatin insta story aku Tekiki baru landing Jakarta Kesensi dulu Pasnya sampai masuk Bumpuk-bumpuk gitu Ibaratnya waktu ditelah dulu Abis dia Neng gak kemana-mana neng Eh Eh nanti deh gosip Oke nanti akan ada gosip dari neneng Di youtube selanjutnya Gak ada Tentang gitu Tentang Gue juga mau gosip Ada yang mau ini Gue mau diapelin dulu ya Dede Serius? Wah congratulations Apa juga dua hari kemudian Enggak Enggak jadi lagi Tama orang yang Enggak disetujuin Sama Tekiki awalnya Daros disetujuin Lama-lama Ini derekam ya Ini derekam ya Ini derekam ya Ini derekam ya Bayarnya direkam Iya Iya Ada gigi Oke Neng 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 Dia taruh umik tuh Neng dibawah Bang Bang Nih dengerin neneng ya Kayak Bang ate aja bilang kayak Udahlah semua orang udah tau lah Kemarin gue dibongkar Sama Kiki dimaki Gitu Ngomong ke anak-anak Kayak gue udah gak tau lagi Gue selama ini Nutup-nutupin Terus dibongkar Lumput ini dimaki Lu mau gak kata Lambe Kiki sih lagian Kayaknya jangan ini Entah gue sensor Ah disensor ininya doang Tapi mulut gue Enggak Mulutnya Gue tuh tuh pas ngomong K***** Paling 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 Tuh Gitu kan Terus Itu kan rehasil kita aja Itu Faye Itu anak stand up Disitu ada berapa anak stand up Enggak Faye gak bakal bocor Sama ini dia tau Pokoknya kalo orang-orang tau Berarti dari lu Faye Bodoh amat Tuh Mampun dari lu Faye Tuh Tuhan dari gue Ada Kok ga dari Andi Tuhan dari Andi Wah, lu jangan bocor, lu gua pecat Guys, segitu aja pokoknya buat kalian yang udah aku bacain komentarnya Congratulations Dan akan dikirim segera hadiahnya sama Abang Faye Dari Wawinya Hairi Pokoknya aku cuma perantara disini, perantara rezeki kalian Iya sayang ya? Iya, iya Terus gimana sayang, terima kasih Sayang, selanjutnya happy birthday Semoga dulu siang ketika berusaha tahun ini Kamu tambah panjang umur, sehat, bahagia, itu yang paling penting Amin Tambah dewasa, semakin jadi pribadi yang lebih baik Kita berdua tentunya Kau ke kita dilimpahkan rezeki, keberkahan yang banyak Amin Tutup, closing Ya, sekian Pake pantun, katanya pake pantun Aduh, pantun apaan ya? Ayo, bisa Apaan ya? Kasih gua kisih-kisih pantun Gak usah, oke yaudah, kalau begitu Terima kasih akan ada dari diduan, pantun buat closing Iya Cuman, closing Closing Penonton suka banget tadi sama teh itu Iya, parah Teh sosor katanya Iya Kenapa dibawah? Tidak ada bangku Tidak perlu kosmen Gak usah, kayak sering bulan Hahaha Bagus Closing, closing Closing Hahaha Gua belum diapin Emang ada pantun tiba-tiba yaudah? Iya, ada Namanya adalah TTP Tidak tiba pantun Nih, nih, gua punya pantun Oke, satu dari bangkai Gua ke denung gua semangka Cakep Makan anggur, izin sama yang punya Cakep Hai adik dan kakak Jangan lupa nonton podcast selanjutnya Jalan-jalan ke Pasar Rebo Cakep Ke Pasar Rebo naik nonton sama Tuan Krip Cakep Eh, semuanya Jangan lupa yang udah nonton di subscribe Terima kasih, Egi Kisah Putri Hai, Ridwan Pamit Tadak